Intro Sebelum dilakukan akupuntur, sang pasien biasanya terlebih dahulu diperiksa secara detil bagian tubuhnya dengan menggunakan alat stethoskop. Tujuannya untuk mendiagnosa bagian lambung, ginjal, liver, serta organ tubuh lainnya. Ini buat mendiagnosa organ tubuh. Jadi kita bisa melihat apakah ada peluhan di lambung, di ginjal, atau di livernya. Dengan ini kita bisa terdeteksi penyakitnya. Mungkin ketahuannya dari mana, Pak? Nah, ini kalau misalkan hijau, warnanya dia normal warganya. Tapi kalau orangnya dia seperti ini, dia berarti ada permasalahan. Seperti ini, misalkan. Ini ginjalnya bagus. Hijau. Lambung. Lambung, lambung. Lambung, ini. Untuk ini. Ini apa, Pak? Ini jantung. Jantung. Jadi sedikit ada lemak di jantung. Klipernya bagus. Ini prostatnya bagus. Jadi, Bapak ini permasalahannya di lambung. Terus asam uratnya. Wah, iya. Asam uratnya ada. Lagi apa lagi? Ini. Setelah diperiksa secara seksama dan diketahui diagnosa penyakitnya, barulah sang terapis melakukan penusukan jarum ke tubuh pasien. Satu persatu jarum ditusukkan langsung ke pusat syarat tubuh pasien yang sakit. ditangkan dari sini. Pemakaiannya sendiri? Satu orang, satu. Jadi dia tidak bisa dicampur setelah pakai, kita buang untuk sterilisasi. Fedy gimana? Rasanya ketika pas ini mau dikosok. Ya, terus terasa, tapi kalau udah sampai kena itu kayak terasa banget. Makanya kadang kita agak. kalau yang udah biasa sih mungkin kan jarum diteken lagi kan kayak kena daging gitu. Takut gak sih Pak? Ngeri gak? Ya, ya gak gak. Takut kalau kedaleman kan ngeri Pak. Kadang kita ada yang kalau yang sifatnya bekam kan cuma cetik-cetik-cetik. Kalau ini kan nanti berasinya diketah-ketah gitu. Dan memang aku kuntur ini kita tusukkan persarapannya. Jadi kalau memang dia terasa kepersarapannya, dia terasa nyut. Dan ini ketahuan seperti misalkan kena persarapan, nah ini dia mengikut. Tapi kalau yang gak kena seperti tempat lain seperti kayak di lumpur. Nah berarti tidak kena. Seberapa banyak untuk pengobatan sendiri? Untuk jarumnya sendiri? Sesuai dengan penyakit pasien sendiri Pak. Misalkan ini kan cihai. Cihai. titik kekuatan yang ada di lambung, di perut. Ini titik spesial di depan. Conception Vessel. Selamat menikmati Tidak Balakay Tidak Balak Nay Terima kasih telah menonton!